Intro Saya Ayustan Ningwarno dan ini adalah Articles and Quantifiers in Academic Research Countable Nouns Used with Articles Countable Nouns adalah suatu yang dapat dihitung Contohnya disini adalah 30 books, many manuscripts, 100 apples, several pieces Sebelum Singular Countable Nouns, Anda harus memberikan sebuah artikel Dalam bentuk A atau N atau D kecuali beberapa Ini adalah contoh yang benar A book is still an excellent source of information Contoh yang salah Apabila tidak menggunakan artikel Book is an excellent source of information Sebagai contoh berikutnya The book that I am reading is about Yang salah Book that I am reading is about Yang benar lagi This acts as an alternative Yang salah This acts as alternative Untuk lain yang benar You cannot leave the country without a passport Yang salah You cannot leave country without passport Bila membicarakan sesuatu secara umum Tidak menggunakan the dengan plural nouns Sehingga bentuk yang benar Disini Funds are essential for research Bentuk yang salah The funds are essential for research Bentuk yang lain yang benar Throughout the world Full professors tend to earn more than researchers Sedangkan bentuk yang salah Throughout the world The full professors tend to earn more than the researchers Jadi disini Untuk membicarakan sesuatu yang umum Tidak menggunakan the dengan plural nouns Singkatan scientific atau technical Yang huruf akhirnya merupakan kependekan dari countable nouns Maka diperlakukan seperti countable nouns umumnya Sehingga membutuhkan artikel saat digunakan dalam bentuk singular Dan akhiran S saat digunakan dalam bentuk jama Contohnya yang benar disini Access requires a pin Sedangkan ada yang salah Access requires a pin Untuk bentuk yang benar lainnya The number of processes of cities is only 1% of what is was 25 years ago Untuk yang salah The number of processes of cities is only 1% of what is was 25 years ago Setelah S dan IN Beberapa singular countable nouns digunakan tanpa artikel Contohnya yang benar We use 5 kr resistor placed in a series Dengan bentuk yang salah We use 5 kr resistor placed in a series All non dummy variables are in log form Bentuk yang salah All non dummy variables are in a log form We use x as input and y as output Dengan bentuk yang salah We use x as an input and y as an output Singular countable nouns Use with and without a and an in scientific english Beberapa singular countable nouns Dapat digunakan dengan atau tanpa artikel Tanpa perbedaan Tapi tidak ada arturan jelas penggunaannya Beragam dari bidang ke bidang penulis ke penulis Contohnya disini yang menggunakan a atau an As this parameters are fixed A grammar is determined What we call core grammar What we call core grammar And chloro-1 propanol As the internal standard 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 Analisis of the data So that bla 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 with probability 0.25 The software is used under license from IBM Jadi disini kalau kita lihat Dan tidak ada arturan jelas Dan tidak ada arturan jelas Yang selanjutnya Contohnya bila noun diikuti oleh of Contohnya untuk menambahkan detail Kemudian noun diikuti oleh a atau an Contohnya disini yang dengan a or an This analysis indicated that the number of strata Could be reduced considerably without a loss of precision of the values found Contohnya yang tanpa This analysis indicated that the number of strata could be reduced considerably without Loss of precision and without loss of generality Contoh lainnya yang dengan The guinea pigs were housed significantly or in pairs At a room temperature of 22 to 22 degrees Celsius Yang tanpa The samples were stored at room temperature Yang dengan This was followed By acting in aqueous solution of phosphoric acid and chromic acid Sedangkan yang tanpa We examine the reaction between methyl chloride and chloride ion in the gas phase and in aqueous solution using technique Based on blah 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 Aturan lainnya Beberapa singular countable nouns dapat digunakan tanpa artikel saat digunakan pada kondisi yang sangat umum Contohnya yang dengan Contohnya yang dengan Their new perfume Dissept strawberry on the label Yang tanpa Their new perfume smells of strawberry Kemudian aturan yang keempat Disini saat didahului oleh by dengan antitransportasi maka digunakan tanpa a atau an Beberapa petunjuk waktu tidak dibutuhkan saat digunakan dengan preposisi Yang dengan Disini contohnya They rented a car to travel through India Sedangkan yang tanpa They traveled through India by a car They drove by night They discovered that it often rains in India in the summer Yang berikutnya Uncountable nouns General rules Sebuah uncountable nouns Terlihat sebagai sebuah masa Dibandingkan bagian yang secara jelas dapat diindifikasi Contohnya Chemicals Gases Metals And materials Ada ratusan uncountable nouns Contoh yang sering digunakan di penelitian ini adalah Access Accommodation Advertising Advice Agriculture Dan subjek studi lainnya Capital Cancer Dan penyakit lainnya Consent Electricity Dan yang tidak berwujud English Dan bahasa lainnya Equipment Evidence Expertise Feedback Functionality Furniture Gold Dan logam lainnya Hardware Health Industry Inflation Information Intelligent Luck Know-how Luggage Masonry Money News Oxygen Dan gas lainnya Personal Poverty Poverty Research Safety Security Software Software Staff Storage Traffic Training Transport Waste Wealth Welfare Wildlife Wildlife Uncountable Nouns Dengan Asterik Tadi Dapat digunakan Dengan A Piece Of Artinya Dapat digunakan Dengan A or N One Dan dapat Dijadikan Plural Contohnya A Pair Of Advice Two Pieces Of Equipment One Piece Of Information Confidential Tetapi Uncountable Nouns Tidak Dapat Dibuat Plural Contohnya Anda Tidak Dapat Memberikan S Pada Akhir Kata Yang Artinya Tidak Digunakan Dengan Plural Verbs Contohnya R Hei Sehingga Contoh Yang Benar Disini Disinformation Is Confidential Yang Salah Disinformations Are Confidential Contoh Lain Yang Benar Feedback From The Users On Usage Of Software Has Shown That Yang Salah Feedback From Users On Usage Of The Software Have Shown That Untuk Lainnya Yang Benar The News Is Good Our Manuscript Has Been Accepted Yang Salah The News Are Good Our Manuscript Has Been Accepted Uncountable Nouns Tidak Dapat Didaului Dengan Kata A Un One Many Few Several This Yang Kata-kata Ini Mengindikasikan Sesuatu Barang Tertentu Sehingga Bentuk Yang Benar Disini We Need Several New Pieces New Equipment And Some New Software Dengan Yang Salah We Need Several New Equipment And New Software Untuk Lainnya Yang Benar Our Institute Only Has Little Money Available For Funding Yang Salah Our Institute Only Has Few Money Available For Funding Bentuk Yang Benar Juga We Have Not Done Much Research In This Area Yang Salah We Have Not Done Many Research In This Area Bentuk Yang Benar Written Consent Was Obtained From All Patients Yang Salah Written Consent Was Obtained From All Patients Bentuk Yang Benar Juga She Has Expertise In This Field Bentuk Yang Salah She Has An Expertise In This Field Uncutable Nouns Using A Different Word Or Form Untuk Menyatakan Bentuk Plural Dari Kata Uncutable Tertentu Sering Kali Anda Harus Memilih Kata Yang Lain Sebagai Contoh Disini Yang Benar She Is An Expert In Many Are Are Untuk Yang Salah She Has Expertise In Many Are Untuk Lain Yang Benar The Features Of This Application Are Outstanding Yang Salah The Functionality Of This Application Are Outstanding Yang Berikutnya The Functionality Of This Application Is Outstanding Yang Juga Benar Nah Sebagai Catatan Meskipun Secara Theoretis Uncountable Functionality Itu Mulai Dapat Diterima Kemudian Contoh Lainnya Yang Benar They Have A New Advertisement On TV Yang Salah They Have A New Advertising On TV Untuk Lainnya I Have Done Several Jobs But In Industry And Research Yang Salah I Have Done Several Works But In Industry And Research Bentuk Yang Benar They Work In Research And Also Manufacturing Company Masalah They Work In Research And Also Foreign Industry Pada Kesempatan Lainnya Anda Mungkin Perlu Menempatkan Uncountable Noun Dalam Lokasi Adjektif Or Sebelum Noun Yang Lain Sehingga Bentuk Yang Benar We Need A Program Atau We Need An Application Untuk Yang Salah We Need A Software Kalau Misalkan Mau Menggunakan Kata Software Maka Harus Di Adaptasi We Need A Software Application Untuk Lainnya Yang Salah We Have Training Tomorrow Menjadi Benar Apabila Di Adaptasi Menjadi We Have Training Course Tomorrow Beberapa Noun Sekaligus Countable Dan Uncountable Tetapi Artinya Akan Berbeda Contohnya Disini Yang Uncountable Pepper And Coffee Are Becoming Expensive Commodities Tangkan Yang Bentuk Countable Atau Yang Bentuk Plural She Has A Coffee Yang Dimaksud Adalah A Cup Of Coffee And Reads A Paper Yang Maksudnya A Newspaper Everyday She Has Just Finished Another Paper Sini Maksudnya Adalah Manuskrip Atau Paper Penelitian Contoh Lainnya Yang Uncountable The Role Of Traditional Medicine Is Being Undermined By Alternative Medicine Untuk Yang Countable The Occurrence And Fate Of Medicines In The Environment Example How They Are Absored Into The Water And Soil System Has Rarely Been Investigated Untuk Yang Uncountable Lainnya The Expansion Causes Considerable Damage To The Machine Untuk Yang Countable The Company Has Been Awarded Damage Atau Artinya Concession As Result Of The Law Shoot Contoh Lainnya Yang Uncountable Dealing With Waste Is A Major Problem In The West Yang Countable The Conference Was A Waste Of Time Yang Uncountable This Work Maksudnya This Research Atau Manuscript Is Worth Publishing Sedangkan Countable The Field Of The Cultural Heritage Investigates Ways Of Reserving Works Of Art Beberapa Noun Digunakan Dalam Bentuk Singular Dan Plural Dengan Tanpa Perbedaan Arti Sehingga Contohnya Disini This Data Is Fascinating This Data Are Fascinating Teenagers Often Exhibit Behavior That Is Annoying For Adults Some Autistik Children Exhibit Behaviors That Are Potentially Blah 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 Juga Several Devices Were Tested And Their Performance Were And Their Performance Was Evaluated Juga Several Devices Were Tested And Their Performances Were Evaluated Beberapa Accountable Noun Dapat Digunakan Dengan Cara Accountable Apabila Diawali Dengan Adjective Contohnya Disini This Does Not Imply Prior Knowledge Of Blah 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 Jadi Bentuk Accountable Bila Menjadi She Has A Good Knowledge Of English Zero Zero Artikel Atau No Artikel Zero Artikel Versus Definitive Artikel Atau The Penggunaan Utamanya Istilah Zero Artikel Digunakan Dalam Kondisi Dimana Tidak Perlu Menggunakan Artikel Diaplikasikan Bila Mau Berbicara Sesuatu Yang Umum Dan Noun Nya Adalah Yang Plural Contohnya Disini Computers Books Yang Uncountable Contohnya Hardware Information Yang Menggunakan No Artikel Oracle Do Not Sell Computers Yang Menggunakan The Computers That We Have Our Institute Are Blah 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 Juga Oracle Sell Software Research Is Essential If Progress Is To Be Made Contohnya Menggunakan The The Most Commonly Used Software Is The Research That We Haven't Dupted So Far Proves That Blah Blah Aturan Berikutnya Apabila Bentuknya Abstract Itu Dapat Singular Countable Atau Uncountable Contohnya Disini Life Success Performance Sebagai catatan Bahwa Beberapa kata Itu Berubah Arti Apabila Digunakan Dengan Atau Tanpa The Contohnya Disini Untuk Aturan Yang Nomor Tiga There Was A Significant Effect Of The Road Condition Speed On Speed Kalau Pakai The Speed Of The Car Was Optimal Untuk Contoh Aturan Nomor Empat I Love Nature Yang Pakai The Nature Of The Problem Is Not Clear Jadi Nature Disini Dan Nature Disini Berbeda Untuk Yang Disini Bisa Artinya Aku Cinta Alam Sedangkan Disini The Nature Disini Adalah Seperti Sifat Atau Karakter Kemudian Untuk Contoh Selanjutnya The Probe Has Been Launched Into Space Kemudian Yang The Space Between A And B Must Be Wide Enough To Accommodate C Yang Disini Space Itu Ruang Angkasa Sedangkan Space Disini Ruang Aturan Nomor Lima Judul Beberapa Kali Mengabaikan Artikel Dari Known Pertama Kedua Bentuk Dengan Dan Tanpa The Itu Umum Dilakukan Contohnya Disini Untuk Yang Menggunakan Artikel Development And Validation Of A Test To Measure Competence In English Sedangkan Yang Pakai The Development And Validation Of Of A Group Testing Of Logical Thinking Kemudian Judul Gambar Juga Selering Mengabaikan Artikel Contohnya Disini Yang Menggunakan Artikel Feature 1 Overage Rainfall 2011 Till 2020 Yang Tidak Menggunakan Artikel Sedangkan Yang Pake Artikel We Predict The Average Rainfall For 2020 Other Uses Of The Zero Artikel Yang Pertama Dalam Frase Menggunakan From Blah Blah To Contohnya From Top To Bottom From Coast To Coast Contohnya Disini Yang Zero Artikel Feature Five From Left To Right The Dean Husband And Professor Donald Duck Sedangkan Yang Menggunakan The In Jijabai They Drive On Sorry In Great Britain They Drive On The Left In The Rest Of Europe On Right Sedangkan Aturan Yang Kedua Dengan Nama Bangunan Dan Tempat Umum Saat Digunakan Untuk Menyebut Penggunaan Utamanya Contohnya Disini He is a PhD Student He Studies At University This Include School University Tetapi Bukan Departemen Atau Institute College Work Tetapi Bukan Office Kemudian Home Crouch Home Church Hospital Reason Sehingga Contohnya Yang Aturan Nomor Dua Ini Yang Zero Artikel Before Going To School I Was Educated At Home Then I Left School At Eleven I Then Left School At At Six At Eighteen And Then Went To University Sedangkan Yang The The Editors Also Wish To Record Their Thanks To The School Of Sociology And Social Policy At The University Of Leeds For Its Contoh Aturan Yang Lain Sebelum Nama Orang Kecuali Nama Tersebut Digunakan Adjective Valley Contohnya Yang Zero Artikel Davidsson Artikel Is Important For Several Resons Sedangkan Yang Pake The This Paper Deals With The Davidsson Method Which Computers A View Of The Extreme Eigen Values Of Asymmetric Matrix And Corresponding Eigen Factors Aplikas Aplikasinya Untuk Nationality Countries And Languages Aturan Pertama Saat berbicara Pada kondisi Umum The Harus Digunakan Dengan Kebangsaan Tidak Dapat Ditung Yang 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 Memiliki Akhiran H Contohnya English French Dan East Contohnya Chinese Portuguese Kebangsaan Lainnya Seperti Italians Swedish Dan Lainnya Termasuk Dapat Dihitung Dan Dapat Digunakan Dengan Atau Tanpa The Sehingga Contohnya Disini Zero Artikel Italians Do Better Than Americans Sedangkan Yang Pakai The English As The English Are Not As Tall As The Portuguese Aturan Berikutnya Bila Kebangsaan Dengan Akhiran H Atau Is Ditemukan Dengan Kebangsaan Lainnya Maka Agar Konsisten Maka Semua Kebangsaan Menggunakan The Sehingga Aplikasinya Disini The English Are Not As Tall As The Portugese Or The Italians Aturan Nomor Satu Tidak Berlaku Bila Kata-kata Ini Digunakan Sebagai Kata Sifat Bukan Sebagai Kata Benda Seperti Sebelum People Men Women Sehingga Contohnya Chinese People Are Not As Tall As Japanese People Sedangkan Yang Gunakan The The Chinese Are Famous For Their Culture Aturan Berikutnya Benua Dan Negara Tidak Membutuhkan The Contohnya Europe Asia Italy France Russia Kecuali The UK The USA The Ukraine The United Arab Emirates The X USSR Air The Arctic Antarctic Sehingga Contohnya Yang Zero Article We have Offices In France Spain And Italy Sedangkan Menggunakan The We have Offices In The UK And The USA France Spain And Italy Aturan Yang Lain Tidak Menggunakan The Dengan Bahasa Bila Bahasa Ini Dibicarakan Secara Umum Sehingga Contohnya The English Of This Paper Needs To Be Disvice English Is Not An Easy Language To Learn Ini Sepertinya Terbalik Yang Berikutnya Zero Artikel And The Penggunaan Yang Tidak Umum Di Scientific English Bahwa Normal Menggunakan The Inhibition Of The Enzyme Is Thought To Be Responsible For The Cytotoxicity Of Blah 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 Tapi Juga Mungkin Tanpa Penggunaan The Sehingga Menjadi Inhibition Of This Enzyme By Analogous Chemical Compons Has Been Found To Decrease The Polyferation Of P Falsiparum Dan Seterusnya Disini Ada Beberapa Anomalis Yang Tidak Umum Apa Yang Bagian Yang Menggunakan The Ada Yang Tidak Menggunakan The Dan Seterusnya Zero Artikel Dan Penggunaan A or N A or N Harus Digunakan Sebelum Kata Benda Tunggal Dapat Dihitung The Zero Artikel Sebelum Sebuah Kata Benda Tidak Dapat Dihitung Contohnya When When I Was A Student I Was A Member Of The Student Union Sedangkan Yang Tanpa Artikel The Reveries Give Us Feedback On Our Manuskrip Contohnya Menggunakan Artikel You Cannot Travel There Without A Passport Or Without Visa Sedangkan Yang Zero You Cannot Travel There Without Providing Information About The Reason For Going A Or N Harus Digunakan Sebelum Nama Alat Bagian Dari Alat Dan Sebagainya Sehingga Contohnya Disini A Thermo Quest Tris Gas Chromatography Gas With VTV Injector And Coupled With An Ion Trap Mesh Subrextrometer Polarized Q For Use Knock Yang Zero We Use Equipment Located In Our Revolution Juga Untuk Merujuk Pada Sebuah Cabatan Akademik A Or N Merujuk Pada Pekerjaan Yang Dimiliki Beberapa Orang Tetapi Zero Artikel Digunakan Untuk Menyatakan Jabatan Tertentu Yang Hanya Dijabat Oleh Satu Orang Sehingga Contohnya Disini He is an Assistant Professor At The University Of Seoul Contoh Lainnya He is Assistant Professor Of Federatic At The University Of Seoul She is Professor Not A Senior Recessor Yang Zero She is Professor Of Education At The University Of Otago Zero Artikel Dan A or N Penggunaan yang tidak umum di Scientific English Contohnya Menggunakan Artikel An Analysis Of This Data So That Blah 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 Untuk Yang Zero Analysis Of The Data So That Blah Blah Statistical Analysis Of The Data So That Blah Blah Bisa Juga Statistical Analysis Of Dan Tidak Terlalu Jelas Perbedaannya Yang Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Dalam Quantifiers Any Save Quantifiers Any Some Much Money Much Each Every Quantifiers Use With Countable And Countable Notes Tabel ini Mencantumkan Kata-kata Yang menunjukkan Jumlah Yang tidak Terhitung Kata berikut ini Dapat digunakan Dengan Countable Dan Uncountable Notes Di paper Penelitian Tapi Perlu Dicatat Bahwa With A piece Of Itu tidak Umum Digunakan Di paper Penelitian Di sini Daftarnya Ini contohnya Quantifier A R N Penggunaannya Untuk Countable Yang singular A book Tidak ada Yang Untuk Plural Sedangkan Uncountable Jadi A piece Of Information Contoh Contoh lainnya Quantifier A large Or A small Amount Of Tidak ada Yang singular Dengan bentuk Yang Contable Plural Menjadi A large Amount Of Books Bentuk Untuk yang Bentuk Uncountable A small Amount Of Information Jadi Disini Bentuk-bentuknya Berubah Jangan Lupa Ada juga Bentuk yang lain Dari All Any Each Enough Every Few Little Many Most Much No No One None Of Several Some The Yang Berikutnya Any Versus Some Aturan berikut ini Berlaku untuk Any Dan Some Dan Turunannya Contohnya Something Anywhere Anyone Umumnya Any Digunakan Dalam Frase Negative Dan Frase Affirmative Contohnya Disini This Did Not Give Any Interesting Results Untuk Yang Bentuknya Some This Gave Some Interesting Result Kemudian Not Blah Blah Any Sama Dengan Zero Not Blah Blah Some Not All Sehingga Contohnya Disini We Were Not Able To Understand Any Of The Features They Were Too Complicated And Unclear Jadi Ini Tidak Dapat Mengerti Apapun Contohnya Some We Were Not Able To Fulfill Some Of The Reference Request Specifically The First And Last Request Jadi Tidak Semua Tapi Ada Aturan Aturan Berikutnya Any Digunakan Untuk Mengini Indikasikan Keraguan Tidak Yakin Apakah Kejadian Tersebut Akan Terjadi Atau Tidak Sehingga Contohnya Disini The Table Show Significant Result If Any Of Each Test Yang Bentuk Lainnya Yang Some The Table Show Some Significant Result In fact Jadi Ini Any Itu Untuk Adanya Keraguan Jadi Disini Artinya Some Test May Not Have Given Significant Result Aturan Keempat Bila Menggunakan Any Di Dalam Kalimat Yang Menggunakan No Negation Dan Tidak Termasuk Di Aturan Nomor Tiga Tadi Maka Artinya Adalah Sesuatu Atau Seseorang Secara Acak Dari Semua Orang Di Dunia Some Dan Someone Berarti Semua Sebuah Benda Atau Seseorang Tertentu Sekipun Pastinya Apa Atau Siapa Itu Tidak Penting Sehingga Contohnya Disini Anyone Can Tell You That 1 Plus 1 Equals 2 Untuk Yang Some Someone Is At The Door Any Digunakan Dalam Pertanyaan Dimana Jawaban Tidak Diketahui Some Digunakan Di Pertanyaan Dimana Jawaban Yang Diharapkan Berbentuk Affirmative Contohnya Dalam Tawaran Dan Permintaan Tinggal Contohnya Excuse Me Do you Have Any Idea Where The Local Mosque Is Nah Disini Karena Tidak Diketahui Sedangkan Yang Some Would You Like Some Wine Disini Menawarkan Any Versus No Yang Pertama No One Itu Disenangi Dibandingkan Not Blah Blah Anyone Di Kondisi Formal Seperti Paper Penelitian Sehingga Contohnya Yang Benar Disini To The Best Of Our Knowledge No One Has Found Similar Results To This Sedangkan Yang Salah To The Best Of Our Knowledge There Is Anyone Who Has Found Blah 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 Kemudian Aturan Berikutnya Without And Hardly Membutuhkan Require Any Depend Depending Sehingga Bentuknya Yang Benar Disini You Can Do This Without Any Problem Or At Least With Hardly Any Problem Sehingga Bentuk Yang Salah Disini You Can Do This Without No Problem Or At Least With Hardly No Problem Love Yang Lain A Little A Few Yang Juga Little Few Jadi Disini Ada Perbedaan E Yang Contohnya Untuk Aturan Nomor Satu A Little Diga Double Nouns Dan Few Yang Merupakan Plural Nouns Menandakan Sejumlah Sedikit Dari Sesuatu Yang Kemudian Dapat Digantikan Dengan Some Contohnya Disini We have A Little Time Left So Does Anyone Else Have An Equation Ini Yang Little Sedangkan Yang Bentuk Little Little Is Nouns About This Very Rare Diseases Yang Artinya Almost Nothing Is Nouns Kemudian A Few Dan Few We have A few More Experiments To Do Five Or Six I Think And Then We Have Finished Few Recessors Have Investigated This Complex Phenomenon Sehingga Artinya Disini Maybe Only Two Or Three Recessors Sangat Sedikit Much Many Lots Of And Lots Of Yang Pertama Much Digunakan Dengan Uncountable Nouns Dan Many Dengan Plural Nouns Sehingga Contohnya Disini Yang Nomor Satu Yang Benar There Is Not Much Information On This Topic Salah Atau Tidak Ter Atau Terlalu Informal We Do Not Have Many Information Misalnya Kemudian We Have Not Made Much Progress Yang Salah We Have Not Made Many Progresses Kemudian Aturan Berikutnya Lots Termasuk Terlalu Informal This Quite A Lot Of Meskipun Juga Dihindari Karena Masih Tidak Formal Disini Contohnya We Have A Lot Of Data On This Issue So We Have Lot Of Data Of This Issue Ini Masih Terlalu Informal Kemudian Yang Ketiga Aturannya A Lot Of Biasanya Digantikan Dengan Not Much Atau Not Many Di Frax Negatif There Are Not Many Accessible Papers On This Subject Ini Yang Benar Yang Yang Too Informal There Are Not A Lot Of Accessible Paper On This Subject Each Versus Every Every Versus Any Each Digunakan Untuk Menekankan Bahwa Object Dipandang Sebagai Object Terpisah Sedangkan Every Gunakan Bahwa Object Dipandang Sebagai Suatu Kesatuan Sehingga Contohnya Disini Yang Each An Acronym Is A Word In Which Each Letter Stands For Another Word Sedangkan Bentuknya Yang Every She Is Only Two Years Of Age And Already Knows Every Letter In Alphabet Aturan Aturan Lainnya Hanya Each Yang Dapat Digunakan Sebelum Preposition Bentuknya Disini Each Of Them Has A Different Name All Of Them Have Different Names Sama Every Tidak Tidak Ada Antara Each And Every Each Time We Do Experiment Something Goes Wrong Juga Sama Dengan Every Time We Do The Experiment Something Goes Wrong Kemudian Aturan Yang Kelima Any Itu Sama Dengan Only One Tetapi Tidak Penting Yang Mana Sedangkan Every Itu Semua Sehingga Contohnya Any Element In A Set Can Be Used Jadi Yang Mana Saja Itu Bisa Digunakan Kan Yang Every Every Element In This Set Is Important Jadi Semua Element Know Versus Not Known Dengan Known Dan Not Dengan A Or The Ditambah Known Memiliki Arti Yang Sangat Mirip Bentuk Known Dengan Known Itu Tidak Benar Sehingga Contohnya We Have Not Reason To Supposed That Untuk Tidak Benar Sehingga Contohnya Disini Usage With No There Is No Reason To Supposed That This Is Due To Blah 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 Sedangkan Menggunakan Not This Is Not A Good Reason For Blah 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 Known Dengan Known Sering Diganti Dengan Not Tambah Verb Tambah Any Tambah Known Sehingga Menjadi We Encountered No Problems With The Calculations Sedangkan Dengan Not We Did Not Encounter Any Problems Aturan Yang Berikutnya Adjectives Yang Mengikuti Verb To Be Dan Yang Tidak Berasosiasi Dengan Sebuah Known Biasanya Tidak Didahului Dengan Not Contohnya There Are No Unusual Spaces In This Area Yang Not It Is Not Unusual To Find Strange Spice Strange Species In This Area Aturan Selanjutnya Not Digunakan Sebelum Adverb Contohnya It's No Surprise That The Cardio Vascular System Is The First Organ System To Reach A Functional State In An Embryo Yang Not Not Surprisingly The Cardio Vascular System Is The First Organ System To Reach Functional State In An Embryo Yang Kelima Aturannya No Longer Dapat Ditulis Secara Lebih Informal Sebagai Not Blah Blah Animal Or Longer Sehingga Contohnya This System Is No Longer Use Sehingga Bisa Berubah Menjadi This System Is Not Use Anymore Or Any Longer Aturan Selanjutnya No Tambah Comparative Adjective Berarti Dua L Yang Dibandingkan Itu Setara Not Dengan Comparative Adjective Berarti Yang Sesu Berarti Sesu Yang Pertama Tidak Contohnya Bigger Atau Stronger Dari Yang Kedua Sehingga Contohnya Disini Verifying Ex Turn Sound To Be No Easier Than Verifying Y Sedanggan Yang Not X Is Not Easier To Solve Than Y Terima Kasih Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolong Di Bawah Silahkan Comment Juga Jangan Lupa Like Dan Subscribe And